Intro Halo saudara apa kabar anda hari ini semoga dalam kondisi sehat dan juga semangat Dan tentunya senang sekali saya Gracia Bern dapat kembali menyapa anda dalam bincang-bincang hangat siang ini Dalam tema kita patuh promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan Dan hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Bapak Irwan SSI APT MKM Selaku Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dari Badan POM Pak apa kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Gracia Alhamdulillah sehat kalau saya lihat Bapak ini sumringa sekali senyumnya dan sepertinya kalau kita lihat juga selain rutin berolahraga Bapaknya ini senang minum obat-obatan tradisional nih kayaknya nih Pak Ya Alhamdulillah pagi saya konsumsi jamu dan juga disertai dengan konsumsi vitamin Mbak Gracia Alhamdulillah sehat Apalagi di jaman era digital setiap orang ini pasti sudah bisa mengakses e-commerce ketika ingin membeli obat-obatan dan pastinya akan memberikan kemudahan bagi kita semua termasuk juga para penjual yang akan menjual produk mereka di e-commerce Sebetulnya para pelaku usaha ini diperbolehkan untuk mempromosikan produk mereka di marketplace e-commerce seperti itu Pak dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan Nah kita juga memahami bagaimana supaya produk ini bisa di menarik minat masyarakat itu perlu dipromosikan Namun demikian dalam hal mempromosikan tentu ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan sebagai seorang seller Yang pertama yang harus kita pastikan bahwa produk kita ini mempunyai izin edar dari Badan POM Yang berikutnya kita juga harus memastikan bahwa produk yang kita promosikan yang kita jual ini dalam keadaan baik, utuh, tidak cacat Kemudian yang lebih penting lagi tidak expire, tidak kadar luas Nah yang ketiga yang berikutnya yang harus kita pastikan bahwa produk itu ada informasi yang lengkap Kemudian yang harus kita pastikan lagi kita mendapatkan produk ini dari sumber yang jelas Yang terakhir kita harus memastikan informasi yang kita cantumkan dalam marketplace itu Itu sesuai dengan yang ada di kemasan, saya tidak menyesatkan bagi sepenggunanya Rambu-rambu ini tentu tidak bermaksud untuk membatasi kreativitas dari si seller secara mutlak ya Harus tetap kreatif Oke, tadi saya dengar Bapak Irwan meninggung soal nomor izin edar Bukan hanya di e-commerce ya, saya melihat langsung banyak obat-obatan ini yang tidak memiliki nomor izin edar Apalagi ada produk-produk yang berasal dari luar, yang diimpor, ini tidak memiliki nomor registrasi dari badan pom Dan ini pasti akan sangat meresahkan masyarakat sekali apabila tidak dilakukan pengecekan Nah untuk mencegah hal-hal semacam itu, apa yang perlu diperhatikan oleh para seller Pak? Ya, kalau kita bicara mengenai izin edar, ini bukan hanya soal legalitas ya Memang suatu produk obat tradisional, suplemen kesehatan ini akan legal diedarkan, dipromosikan apabila telah mempunyai izin edar dari badan pom Tapi yang perlu kita pahami bahwa dengan adanya izin edar pada produk ini, ini kita sudah yakin bahwa produk itu sudah dievaluasi Keamanan, khasiat dan mutunya Dengan adanya izin edar pada penandaan produk, dengan yakin kita mempromosikan, kita menjual Kita yakin juga bahwa produk yang kita jual ini telah aman, berkhasiat dan membutuhkan untuk konsumen Yang kedua, yang harus kita perhatikan juga Dengan adanya nomor izin edar pada kemasan produk, itu berarti kita sudah mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap produk ini Tentu kita harus memastikan bagaimana produk ini mempunyai izin edar Kita bisa melakukan pengecekan apakah produk itu terdaftar di badan pom atau tidak Melalui cek Bepom, di website ya, cekbpom.go.id Atau melalui aplikasi cek Bepom, ini sangat aplikatif, sangat user friendly Ini bagi para seller harus selalu berhati-hati dalam menjual produk ya Karena kalau misalkan produk yang kita jual itu tidak bisa dipertanggung jawabkan Tentunya akan sangat berbahaya bagi konsumen yang nanti mengkonsumsi produk tersebut Nah Pak, yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana cara seller untuk bisa mendapatkan nomor izin edar dari Bepom ini Pak? Kalau para seller ini bukan produsen dan bukan importer, dia harus yakin bahwa di dalam penandaan produknya itu ada nomor izin edar dari Bepom Namun mereka juga harus memastikan bahwa produk suplemen kesehatan dan obat tradisional ini juga produk yang benar ya Jadi harus dilakukan upaya-upaya sehingga produk ini didapat dari sumber yang jelas Apa yang harus dilakukan? Pertama, dalam melakukan pembelian produk tersebut, dalam melakukan pengadaan produk tersebut itu harus ditelusuri Dapat ditelusuri keperadaan penjualnya Yang kedua, harus dilengkapi faktur yang jelas Gunanya nanti kalau produk itu ada masalah, kita bisa langsung meminta pertanggung jawaban orang yang menjualnya kepada kita Yang kedua, maaf, yang berikutnya kita harus memperhatikan batch dari produk itu Yakinkan bahwa setiap produk yang kita beli itu ada nomor batch yang jelas Itulah yang membuktikan bahwa produk ini asli atau tidak nantinya kalau ada permasalahan produk ini Jangan tergiur dengan harga murah Murah boleh, tapi jangan murahnya ini menjadi alasan utama kita mengadakan produk ini Melakukan pembelian produk ini Kita harus meyakinkan produk ini tetap memenuhi kesentuan Kita juga harus mewaspadai adanya klaim yang tidak rasional dalam mempromosikan produk ini Jangan ada klaim-klaim yang fantastis dalam satu produk Kita beli dan kita jual Nah ini nanti akan bermasalah kalau terjadi Istilahnya kesalahgunaan, misuse Karena tanggung jawab terhadap produk yang kita jual kepada orang kita yang pertama kali Ini yang menjadi perhatian untuk kita semua Nah yang menjadi perhatian saya kembali adalah mutu produknya pak Kalau kita membeli barang dari penjual itu kan sudah menjadi pertanggung jawaban dari penjual juga untuk memastikan bahwa produknya ini sampai ke pembeli dengan kondisi baik Betul ya pak ya? Nah untuk menjaga produk itu dalam kondisi baik apakah penyimpanan ini juga berpengaruh pak terhadap mutu produk? Persis sekali Mbak Garcia Seperti tadi yang kami sebutkan Kita harus yakin bahwa produk yang kita serahkan nanti itu memenuhi ketentuan ya Dalam keadaan baik, tidak expire ya Bisa saja pada saat penyimpanan ini terjadi suatu masalah terhadap produk ini Ya kita beli dalam keadaan baik masih dalam ke masih belum keadaan luar sa Tapi pas kita jual produknya sudah keadaan luar sa Kondisi sudah keadaan luar sa Ini terjadi karena kesalahan kita Nah inilah yang perlu kita antisipasi supaya kita selamat Jangan nanti produknya sudah kita serahkan kepada pihak pembeli Orang komplain Komplain yang kemudian gak mau lagi membeli kepada kita Karena produknya expire dan benar rusak Nah ini biasanya terjadi karena penyimpanan produk Jadi untuk para seller yakinkan bahwa produk ini disimpan di dalam gudang Atau kalau kita tidak punya gudang kita hanya punya tempat terbatas Simpanlah di tempat yang khusus Yang pasti tempat penyimpanan itu harus bisa meyakinkan produk yang disimpan dalam keadaan bersih Kering tidak lembab kemudian suhunya disesuaikan dengan setiap produk itu Bahannya itu sudah jelas ini di suhu berapa gitu apakah suhu kamar atau yang lain Tapi umumnya obat rasional dan suhu kesehatan itu dalam suhu kamar ya Dan yang lebih penting lagi Jangan disimpan di tempat yang mungkin tidak bebas dari hama Tidak bebas dari semut Tidak bebas dari tikus Bisa kebayang gak kita menerima produk kemudian sudah ada gigitan-gigitan tikus Tidak ada lagi yang mau beli kepada kita Jadi waktu kita menerima produk ini harus kita periksa apakah ini sesuai dengan yang kita pesan Waktu kita membeli produk harus kita periksa Begitu saja waktu kita menjual produk ini Penyimpanannya ini diatur sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan untuk kita jual lagi Ada dua prinsip disini Pertama prinsip vivo Vivo first in first out Pertama masuk itu juga yang pertama keluar Tapi ada yang lebih bagus lagi Jadi first expire first out Masa expire-nya ini paling cepat itulah yang akan kita jual Jadi peletakannya ini jangan sampai yang expire-nya lama itu di depan Dan untuk lebih memudahkan administrasi kita Buatlah kartu stock Nah sementara untuk beriklannya sendiri nih Pak ya Cara seller untuk bisa melakukan promosi Bagaimana Pak? Apakah ada perhatian-perhatian yang harus diperhatikan? Atau poin-poin yang harus mereka ketahui untuk melakukan promosi? Produk yang kita konsumsi, obat tradisional, suplemen yang kita konsumsi ini tentu harus memenuhi Persyaratan, keamanan, kasiat dan mutu ya Itu sudah pasti Tapi ada satu lagi Jangan sampai terjadi kesalahgunaan misius Jadi dalam meminformasikan, dalam mempromosikan suatu produk Kita harus meyakinkan produk yang kita iklankan itu harus kita promosikan secara objektif, lengkap dan tidak menyesatkan Kita berpatokan kepada penandaannya apa Jangan juga menyebutkan Kalau minum obat ini Efeknya langsung berasa gitu? Efeknya langsung berasa Kita mengetahui ada sesangga kita, teman kita, sahabat kita Menggunakan produk ini langsung kelihatan manfaatnya Kita jangan memberikan, memasukkan iklan yang ada testimoni mereka Karena setiap orang itu mempunyai kondisi spesifik yang berbeda-beda Jangan kita sampaikan bahwa ini bisa menyembuhkan Ini tidak ada efek samping Ini mengobasi ya Karena mungkin perlu dipahami juga Walaupun produk ini mungkin obat tradisional Mungkin suplemen kesehatan yang dari Helbal Itu tetap ada efek sampingnya Jangan beranggapan bahwa ini produk Helbal tidak ada efek samping Semua produk itu ada efek samping Tersantung kepada pertama siapa penggunanya Yang kedua jumlahnya berapa Kalau kita minum air satu ember Terasa ada efek sampingnya Semua ada efek sampingnya Untuk saat ini Belum ada obat tradisional Yang mempunyai klaim dapat mengobasi atau mencegah Covid-19 Ini catatan bagi para seller yang akan melakukan promosi atau iklan Tadi sudah disampaikan dengan Bapak Irwan Bahwa kita harus objektif lengkap dan bertanggung jawab Harus bisa mempertanggung jawabkan produknya Dan tidak memberikan klaim yang tidak sesuai Dan Pak apakah ada tips-tips lain yang bisa diberikan kepada para seller Terkait berpromosi ataupun menjual produk-produk obat-obat tradisional ini Tips ini ditujukan agar masyarakat sehat dan kita selamat Mempastikan produk ini legal Yang kedua kita harus juga memastikan produk ini Waktu kita serahkan dalam keadaan baik dan tidak expire Berikutnya didapat dari sumber yang jelas Kita harus memastikan bahwa ini disimpan dengan cara yang benar Sehingga pada waktu diserahkan itu nanti kita yakin sesuai dengan ketentuannya Dan yang terakhir para seller harus mempromosikan dengan bahasa dan kalimat Yang mudah dipahami objektif lengkap dan tidak menyesatkan Supaya masyarakat sehat dan kita semua selamat Menjadi seller ini tidaklah sulit Tapi kita harus benar-benar memperhatikan semua syarat-syaratnya Yang diperlukan untuk nantinya jualan kita tetap aman dan bisa dipertanggungjawabkan Benar Pak? Benar betul sekali Mbak Garcia Jadi sekali lagi kami sampaikan Badan POM mendukung para seller untuk mempromosikan produk obat tradisional dan suplemen secara sekreatif mungkin Buatlah sekreatif mungkin supaya menarik minat, menarik perhatian para konsumen Tapi harus kita perhatikan rambu-rambunya agar produk yang dikonsumsi oleh konsumen Itu produk yang legal, memenuhi syarat dan dipergunakan, dikonsumsi oleh konsumen dengan cara yang benar Karena informasi dan promosi yang dilakukan dengan benar juga Begitu Mbak Garcia Oke, jadi bagaimana para seller masih tertarik dan pastinya harus tetap berjuang ya Ini untuk bisa menjual produk-produknya dan harus menaati rambu-rambu yang ada seperti yang tadi Bapak Irwan katakan Dan tidak terasa kita bincang-bincangnya ini sudah panjang juga ya Pak Sudah banyak sekali informasi yang didapatkan dari bincang-bincang hangat kita di siang hari ini Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Irwan atas waktunya Sudah mau saya wawancara, kita memberikan informasi yang sangat detail Juga kepada para seller, harapannya untuk Anda yang akan berjualan obat-obatan Untuk selalu mengecek produk, mood to produk Serta melihat apakah produk yang Anda jual ini sudah memiliki izin edar Yang dikeluarkan dari Bepom dan pastinya promosinya harus yang bertanggung jawab Dan selesai sudah, jumpa kita pada bincang-bincang kali ini Sekali lagi terima kasih Bapak Irwan Sampai bertemu pada kesempatan-kesempatan bincang-bincang hangat berikutnya Saya Gracia Beren pamit, selamat siang Selamat siang Selamat siang